Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Selamat malam Dengan bersama GMTV-nya yaitu SOS Terima kasih Terima kasih Terima kasih mas waktunya Jadi Ini momentum yang cukup baik Jadi untuk Saya juga teman-teman Di BEM terutama Jadi perkenalkan nama saya Saya Muhammad Halili Mas Muhammad Halili Ya, Halili Saya kebetulan Oh begitu Terima kasih Terima kasih Apa sih sebenarnya Apa termasuk Makanan Atau adonan Atau organisasi apa Atau itu Berbentuk Semacam kekuatan Atau mungkin Gagak nanti Teroris Atau bagaimana Ini perlu dijelaskan ke masyarakat BEM itu apa Oke Jadi Ini perlu saya pertegas Bahwa BEM itu Merupakan singkatan sebetulnya Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Atau di beberapa perguruan tinggi itu Baik yang negeri maupun swasta Ada yang disebut dengan DEMA Dewan Eksekutif Mahasiswa Jadi BEM ini merupakan organisasi intra Intra kampus Yang Ibaratkan negara itu Ini adalah Eksekutif Pemerintah Maka di kampus itu Di berbagai kampus Negeri maupun swasta Sering dikatakan Bahwa Status penamaan dari ketua BEM itu Bisa dipanggil presiden Atau bisa dipanggil Ketua gitu Tergantung kampusnya Barangkali seperti itu Sebetulnya tidak jauh beda Sebetulnya tidak jauh beda Sebetulnya tidak jauh beda Hanya Buka Tapi kan Hanya OSIS Tapi tidak ada Pengawasannya Dan lain sebagainya Nah kalau di BEM ini kan Ya sama perannya Apa Eksekutif Tapi kan ada Ada legislatifnya Juga ada Ada legislatifnya Jadi perbedaannya Di situ Komplet ya Lebih-lebih Tertata sudah Tertata Ala-ala ketataan negaraan Oh iya iya Kerempean Load Kerti Sudah Kerempean itu Ya Cotekan Kita kan Masa Masa yang apa Jadi masyarakat Dan Loadgo itu adalah Ini ada Namanya Jadi BEM ini secara Komprehensif Secara menyeluruh Memiliki peran Dan fungsi tertentu Jadi ada Garis-garis Haluan Ada Tata kerja Kemudian Ada Tata laksana Yang menjadi Program-program Target kerja Misal Dalam jangka Pendek Menengah Maupun jangka panjang Nah Target yang jangka penjang Ini tentu Sifatnya Lebih orientasinya secara Tidak hanya fokus pada dunia kampus Tapi bagaimana yang Target jangka panjang ini Juga Mampu Menjadi Sumbangsi Terhadap Pembangunan daerah Nah Kalau yang jangka menengah Maupun pendek Ini biasanya kan Di dalam kampus Diisi dengan kegiatan Kegiatan Keakademikan Keilmuan Dan lain sebagainya Kegiatan Akademik Dan kegiatan Akademik Bahasanya seperti itu Terus kalau jangka panjang Nah Kalau jangka panjang ini Biasanya kita Membangun sinergisitas Dengan pemerintah Contohnya Apa Termasuk Demonstrasi Oh Ini pertanyaannya Ini kan Agak aneh ini Mas Jadi Kalau yang jangka panjang Tentu Kita juga berperan aktif Bagaimana dunia kampus itu Tidak ada intervensi Dari hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya Ancaman ideologi Dalam hal ini kan Isunya sudah Menasional gitu Bahkan mendunia Nah Hal-hal semacam ini kan Tentu harus sinergi Maka dilakukan Apa Kita menghadap Apa Melakukan suatu upaya Bagaimana hal ini Bisa dibendung Artinya dunia kampus itu steril Dengan ideologi yang memang Mutlak Kita bangun Kita teguhkan gitu Siner Di Atas Kan Begitu semua ya Ini lagi jadi panjang Sejauh Ini 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 Salah satu Semuanya Tentunya Kira-kira Wow apa tidak Wow apa tidak Wow ya Satu kali lagi Satu dua tiga Wow Dan Pancasla Jadi Saya tanya seorang Tentu Kasih lagi Apalagi Mampir Mampir Tentu Tentu SOS terkait apa sih yang menjadi BEM itu kan organisasi itu merupakan pesanan dari kelompok-kelompok misalkan partner atau mungkin organisasi organisasi atau komas BEM sendiri ini kan sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang jadi ini undang-undang jadi untuk melengkapi melengkapi ibaratkan gestur tubuh itu kan tangan jadi ini adalah bisa dikatakan tangan kanannya dari kampus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keakademikan dalam hal ini kan keilmuan dan lain sebagainya kalau masalah pesanan-pesanan begitu ini kan kayak jual beli online gitu karena begini ya banyak sekali isu-isu buat yang mana bikin modem itu seperti pesanan dan yang pesanan saya ngelajak dalam informasinya dibayar dengan nasi kukus dan dengarkan isu-isu ini kan sudah sangat terakhir sekali kalau dibilang iya dan tidaknya ini kan tentu kita punya asumsi yang berbeda dalam melihat hal semacam itu terkait dengan independensi dan lain sebagainya dalam menyikapi persoalan tentu kan kita punya cara yang berbeda dalam kampus satu dengan kampus yang lain kalau masalah apa tadi mas mungkin bisa diulang dan hanya dibayar dengan nasi kukus saja ini merupakan isu-isu dan pesanan kalau di masalah kita akan bapak paling masih banyak sekali yang mencapai anak-anak hanya dibayar masi kukus dan lain-lain memang dunia aktivis itu kan identik dengan hal semacam itu demonstrasi lah karena ini kan anggapan barangkali ini juga fakta bahwa demonstrasi itu adalah bagian daripada kehidupan mahasiswa apalagi aktivis kalau tidak berdemo tidak pernah demo itu keaktifisannya masih dipertanyakan tapi sebetulnya apa demontrasi itu kalau kita melihat flashback ke belakang memang masih ekstrim-estrimnya kan dari tahun-tahun berbeda gitu tentu kalau hari ini saya melihat bahwa demontrasi itu bukan satu-satunya cara yang tepat iya karena saya sendiri selama di BEM masih belum demontrasi gitu karena ada cara yang yang lebih indah untuk menyatakan persoalan yang ada di situ tepuk tangan dulu dari kita berbicara dari amal seperti ini yang jelas ada titik benang merah rumah satu yang belum pernah bertibu begitu ya ini bagian lain dari pendayang lain tapi mempunyai cara-cara sendiri yang lebih efektif lebih mengenal lebih tepat sasaran mungkin saya klarifikasi masalah yang pesanan pihak-pihak luar nah seringkali kan berbagai pihak punya kepentingan untuk menunggangi suatu kelompok apalagi kelompok-kelompok yang memang dalam hal ini BEM itu kan legitimasinya jelas kemudian baik dunia-dunia ada organisasi yang lain ada HMI ada PMI dan lain-lain biasanya kan kehidupannya juga demo gitu termasuk BEM pun juga demikian tetapi kalau dibilang apa dipesan dan lain-lain saya rasa kalau ada yang menerima ini sudah ngawur gitu kelewatan beberapa belasan tapi di BEM-nya atak pun tidak ada ya kalau masalah misal kita menyikapi persoalan harus berdemo ini sebetulnya tergantung tergantung sejauh mana kesepahaman kita kalau memang pemahaman pemikiran kita sama maka kita juga apa dalam satu spirit yang sama kita akan ya tidak hanya demonstrasi gitu jadi persoalan yang kita hadapi ya apa kita apa untuk menceritakan persoalan itu dengan cara-cara kita selama ini kalau pesanan-pesanan seperti itu ya masih independensi lah itu yang harus kita jaga dan kita berjuangkan tidak ada ya tidak ada saya jamin tidak ada baiklah Pak Bersa kalau kita ini sangat penting sekali dan mudah-mudahan apa yang menjadi undang-undang dari masyarakat menjadi juga wali mahasiswa yang seling sekali dari mana-mana tetap di SOS selamat menikmati selamat menikmati terima kasih